Oke selamat datang di channel YS Gaming dan kali ini kita akan bahas video guide buat early game ya Ya mudah-mudahan video ini membantulah buat kalian yang baru main Ragnarok Origin ya Dan disini saya pindah server karena di server sebelumnya itu saya gak bisa ngapa-ngapain gitu Itu asli nyangkut nge-stug mau pindah map aja gak bisa ya Jadi saya pindah server aja karena di server yang lama tuh terlalu padat orangnya Oke oke kita langsung aja Oke nahnya kita duduk dulu ya sambil bahas ini video Oke yang pertama disini yang akan saya bahas adalah status ya Ini poin status 97 dan ini bisa kalian atur sesuai keinginan kalian ya Tapi saya sarankan ambil recommended stat aja ya Nah kalian pecah aja ini ini dia bakal ngatur sendiri gitu Kenapa pakai recommended stat karena disini masih satu aliran job disini yang masih kubuka ya untuk paladin belum kubuka disini makanya saya sarankan pakai recommended stat aja oke itu kalian juga bisa claim ini ya ini job bonus seperti ini makanya saya sarankan recommended aja biar kalian dapat ini ya job level 35 ya job level 35 ya sampai berapa ini job level 40 kalau udah 40 kalian bakal berubah job nanti Oke selanjutnya auto posen nah disini kan ada empat slot ya wah itu ada posen juga ada telepon disana untuk ngaturnya gimana bang klik buka tas seperti ini lalu kalian ambil gambar posen yang buah-buah seperti ini ya lalu ini kalian masukkan aja posennya misalnya seperti ini lalu kalian atur misalnya HP posen ketika 80% darah baru kepakainya ya SP juga seperti itu kalau SP kalian udah sampai 40 dia bakal auto posennya ya seperti itu aja oke dan disini untuk auto gimana bang auto battle auto battle disini gampang ya kalian ambil aja ini yang gambar pedang dengan gear ini lalu kalian setting aja disini nah ambil yang dibawah ini ya nah ambil ini lalu pencet tombol ini lalu disini akan dilihatkan skill-skill kalian kalian atur aja skill untuk yang di autoin ya kalau kalian mau autoin kalian pencet aja ini nah gitu ya ya nanti target terdekat akan muncul disini kalian pilih aja seperti itu ya oke di NPC ini ada beberapa item yang penting buat kalian gitu nah misalnya seperti ini ya nah disini kalian bisa beli posen atau SP posen ya untuk kelas mag itu lebih bagus banyakin SP posen ya karena mag itu sangat boros sekali itu nah untuk kalian archer kalian beli panah yang ini ya nah ini juga ada panah elemen gitu elemennya banyak ini kalian pilih aja gitu buat yang slay archer gimana bang kalau buat yang slay archer kalian beli aja ini ya nah ini ini bisa nge-convert elemen kalian kalian bisa jadi elemen api elemen frost air sama lightning ya dan disini juga ada item penting seperti ini ini tuh posen untuk meningkatin speed ya exchange speed jadi kalau kalian mukul tuh bisa lebih cepat lagi gitu kalau daun ini gunanya buat dungeon ya buat ngendupin teman kalian kalau mati di dungeon dan untuk leveling gimana bang untuk leveling saya sarankan kalian kerjakan misi aja ya disini kan ada quest kuning dan quest biru dan berhubung quest saya sudah habis disini ini udah disuruh grinding ya ya ini game grinding selagi ada misi selesaikan ya gitu daily kalau daily kalian ambil aja yang gambar kertas ada bulu seperti ini ini tuh ada daily daily ini tiket saya sudah habis disini tiketnya tuh ada limit sampai 60 ya ini tuh keraset tiap hari gitu misalnya kalian udah selesaikan daily sebanyak 6 kali nanti kalian bisa nge-gacah seperti ini ya putar-putar seperti ini dan disini juga ada achievement ya ini kalau kalian selesaikan berapa kali gitu kalian bisa dapetin claim hadiah seperti ini ya ini tuh kalau gak salah 4 kali dulu atau 5 kali gitu ya oke selesai aja kita bikin equipment ya bikin equipment gimana bang bikin equipment kalian buka map dulu lalu pergi kesini ya nah disitu nah ke dalam ini oke udah sampai dalam lalu kalian pergi ke NPC ini ya ini ada 2 NPC ini yang kanan ini bikin senjata yang kiri ini bikin armor ya ya oke kita lihat disini kalau kalian mau bikin senjata bikin aja disini ini ada levelnya level 40 belum kebuka ya nanti kalian bakal disuruh ngumpulin material-material seperti ini ya ini bisa kalian dapatkan dari sini ya ngekill MPP nyesuaikan misi sahabat bisa juga beli kalian juga bisa beli ya pakai zeni oke kita lihat disini yang untuk equipment armor nah ini misalnya kita mau bikin seal ya yang ini dan ini disuruh ngumpulin material materialnya carinya kemana bang carinya kalian klik aja seperti ini lalu bakal tampil monster-monster disini misalnya ini ada semut gitu kalian pilih aja gitu lalu disini akan tampil nama mapnya kalian pergi aja sesuai arahan dari ini ya bahan yang lainnya sama seperti itu juga kecuali yang ini ya yang ini tuh harus kalian dapetin dari MPP dulu atau nge-rescue gitu ya nge-rescue devil ruchi ya oke kita langsung cobain aja kali ya kita coba nge-rescue ni oke kita dah nyampe ni di tempat rescue dapetin ruchi ya dan caranya gimana bang caranya tuh kalian pergi aja ke sebelah sini itu kelihatan ya monster yang kena kena sarang laba-laba gitu atau kita tunggu aja di sebelah sini ya ini rebutan sih ini rebutan nah itu ya devil ruchi dia ngasih item itu oke tempat yang kedua di sebelah sini ya kita tunggu aja dia nge-spawn ah itu dia ya dia kejebak kejebak serang laba-laba gitu oke kita udah ngumpulin 10 buah ini nah gitu ya oke itu dia devil ruchi kita rescue oh hilang dia ya dari devil ruchi ni kalian bisa juga dapetin zenny dari sini ya jadi kalian rajin-rajin aja ini nge-rescue si devil ruchi ini gitu dan kalau kalian mau upgrade ekipmen kalian nge-plusin ekipmen kalian pergi aja ke NPC yang sebelah sini ya sebelah sebelah kanan NPC yang tadi oke kalian pilih aja disini ekipmen yang akan kalian plusin nah ini tuh bisa kalian dapatkan disini ya kalau kalian bingung pencet aja ini lalu ini bakal kelihatan ya tempat-tempat dapetin itemnya beli di shop juga bisa ini ya pakai coin gitu oke sini kita akan coba tempat ekipmen senjata senjata kita ya oke plus 2 lumayan oh iya di game ini tuh ada FTG-nya juga ini kalau kalian mau buka FTG kalian buka aja di dekat karakter kalian tuh ada gambar hijau seperti ini ya dan ini 20 menit gitu saya udah hunting selama 20 menit gitu jadi FTG-nya udah kepakai 20 ya dan ini tuh ada limitnya ya FTG-nya ada limitnya kalau udah limit nanti bakal warna merah ya kalau masih hijau itu kalian bakal itu kalian masih dapat bonus XP dan drop rate ya kalau kuning masih dapat sedikit tapi kalau udah merah kalian gak dapat XP lagi ya gitu dan ini tuh resetnya jam 5 subuh ya jam 5 subuh tapi waktu Korea kalau di Indonesia itu jam 3 subuh ya oke seperti itu dan disini juga ada fitur stamina tapi ini bukan FTG ya disini stamina itu kayak figure lah kayak figure stamina ini gunanya buat misalnya kayak masa mancing atau nambang mungkin ini tuh kepakai buat kerja gitu kalau FTG gunanya buat XP dan drop rate ya gitu itu bedanya kalau udah level 30 kalian bisa dungeon aksesoris ya untuk pergi ke dungeon aksesoris itu kalian bisa pergi ke sini ya oke disini ya ini ada dungeon untuk dapetin aksesoris ya aksesoris ya kayak gimana bang aksesoris ya tuh contohnya yang udah saya coba ini seperti ini ya oke kita udah sampai ini dalam lalu kalau kalian mau cari aksesoris pergi aja ke dungeon ini caranya gimana bang kalian klik aja buku ini lalu disini ada pilihan levelnya ya untuk sekarang kita pilih yang level 1 aja gitu level 1 dan disini kalau udah selesai ada stempel warna biru gitu ya kalau mau kerjainnya itu kalian harus main team ya atau bikin party gitu untuk bikin party kalian juga bisa auto matching kalian klik aja yang gambar tambah ini lalu pilih yang sebelah pojok kiri ini ya nah ini ini kalian pilih dulu role kalian itu apa misalnya saya tanker jadi saya pilih ini ya nah ini tuh bakal auto matching gitu kalau udah di dalam dungeon kalian pilih aja follow leader akhirnya ya ya kalian bisa follow leadernya ya kalau udah selesai seperti inilah kira-kira bentuknya nah itu drop aksesoris ya oke selanjutnya mercenary ya ini kan ada archer yang selalu mengikuti saya ini ya itu kalian kalau kalian mau punya mercenary kalian harus lakuin misinya dulu ya kalian buka disini buka di menu ini ya nah itu kalau ada gambar armor perang gitu nah ini kalian klik aja lalu bakal tampil seperti ini ya untuk dapetin mercenarinya kalian harus lakuin misi ya misinya itu di pojok kanan itu ya tuh yang warna merah itu misi buat dapetin mercenarinya nah gitu ya dan kalau kalian udah level 42 kalian bisa pakai 2 mercenary disini ya ini kalian buka aja gitu kalau untuk sekarang masih 1 slot aja gitu saya mau copot ini archer lalu saya pasang aku live disini untungnya upgrade-nya gimana bang kalian pecah aja disini kalau ini tuh untuk naikin level mercenarinya contohnya seperti ini ya kita coba aja itu levelnya naik kita mentokin aja gitu oke udah mentok ya 37 sama dengan level karakter kita nah disini juga ada ekip-ekipnya kalau kalian mau upgrade itu pakai coin nah murah ya kalian upgrade aja senyata seperti ini ya oke kayaknya itu aja ya ya itulah gaya untuk early game ya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang bermain gitu ya oke kayaknya itu saja semua 4 video thanks for watching and see you next time selamat menikmati